Air mata darah, anakku tidak makan, hancur hidup kami kira-kira si pasnya. Si pasnya puas, puas sepuas-puasnya lihat ini. Apa salah kami sama wali kota? Apa salah kami sama pemerintah coba? Kami disini cari makan, untuk anak bukan cari kaya om. Mudah-mudahan puas si pasnya itu, puas. Ibu ini kesal setelah setelah pak tergangganya dibongkar paksa oleh petugas Satuan Polisi Pemumpulaja Kota Jambi. Sempat terjadi adu argumen antara petugas dan pedagang. Bahkan ketua asosiasi pedagang Kaki 5 Indonesia, Kota Jambi, Mulyadi, turut berdebat dengan petugas. Menurut Mulyadi, pembongkaran lapak ini tidak manusiawi pemerintah sampai saat ini belum menyediakan tempat dan lokasi yang baru bagi PKL. Dan kita minta dimasukkan dalam informasi kata PKL di Jambi. Surat kedaran penertiban lapak para PKL ini sudah diberikan. Karena para PKL tidak mengubrisnya, maka petugas mengambil langkah kebongkaran paksa lapak. Kepala Sepan Polisi Pemumpulaja Kota Jambi, Irwansah, menegaskan para PKL di depan kuburan Cina masih diperbolehkan menjajarkan dagangannya dari pukul 6 sore sampai 6 pagi secara mobile. Tidak tepang pilih, siapapun dia kita harus tegas. Inilah, untuk kami tidak tepang pilih, tetapi kenapa ini sangat penting kalau kita sudah selama ini melakukan tindakan. Mereka silakan mau jualan di sini, tapi pada malam hari. Mobile bang ya? Mobile. Nanti ini tadi. Bang, Pak, pembina ada yang PKL itu PKL catatannya. Kalau ini kan bukan PKL. Kalau PKL bang ya? Pedagang. Ya. Kalau PKL itu mobile sipannya. Ini kan pedagangnya, gak menetap. Bang, kalau orang ini masih melakukan kayak gini lagi, apa tindakan apa? Kita terlalu, kita akan jaga ini. Kita akan memerancang jika kita tidak menjadi lagi keadaan yang terulang kembali. Dari Kota Jambi, Ramadhani melaporkan.